bang coba pakai titas di mode nightmare yo guys selamat datang kembali di channel ini dan balik lagi di game Ultraman Legend of Heroes dan kali ini saya menggunakan Ultraman Titas dengan Eggman Langit dan saya bakal cobain challenge melawan Zogu di level nightmare guys jadi apakah dengan Solo Ultraman Titas bisa mengalahkan Zogu atau tidak kita bakal coba guys oke nah ini dia guys jadi disini saya menggunakan Ultraman Giga tapi enggak ada equipment sama sekali dan juga Ultraman 3 cuman disini saya menggunakan si titas menggunakan equipment pelangi dan bakal cobain buat beresin Zogu di level nightmare apakah mampu ya Solo si Ultraman Titas melawan si Zogu yang nightmare atau tidak Oke jadi kita pilih dulu ukuran titasnya dan kita cari dulu ultraman titas ukuran mentitas ah iya terus yang samping-sampingnya kita pakai yang itu ya yang si Gino dan juga ketiga karena enggak pakai equipment cuman disini si kita harus pakai tembak dulu guys supaya ada peningkatan damage raya karena disini Solo guys kalau dulu kan kita enggak tahu bakalan mampu atau tidak let's go kita coba ini semuanya bisa ya karena saya pengen banget buat main Solo di level nightmare jadi jika kalian penyasaran requestan buat Solo nightmare tinggal klik komen ya Oke kita besok dulu waduh ini kalau lawan si Jogo kan kita harus cari ini guys dari yang biru-biru ini ya Nah kita coba ultilasi Jogu nya lumayan juga sih tapi agak lama kita ya kalau mau beneran bisa ngalahin si Jogu nya ke dalam gak kalau kedalam ini dia bakal nambah darah kita harus hancurin bola-bolanya dulu Oke kita harus hancurin ini satu ya udah banyak lagi kan kita tungguin kali ya di tengah ya lalu kita pakai ulti karena ultinya itu area ya sambil ini juga cepet ini meningkatin akan kita juga ya kalau udah dapet yang lingkaran biru itu Oke udah habis semua kecari dulu yang biru ini langsung ke tempat ulti-let aja lah semoga aja kena nih semoga kenanya bret nah nggak kenal ya Cuma kita ulti aja lah waduh kok itu ya nggak kena ya udah udah pakai buff itu guys cuman disini damage dari si kita sih nggak terlalu udah berpengaruh di Jogu nya guys kena waduh keburu ke dalam kok enggak ya Aduh sahabat dulu lah ambil ini langsung ulti meter skill karena udah dapet buff biru ya padahal udah pakai ulti malah nggak kena guys ya ini agak susah sih kalau pakai satu ini ya itu karakter ya Solo ya kecuali pakai taiga gitultimate yang seperti itu mah EZ gaming buat kalian Jogu kita langsung ulti lagi pakai ini ya bab biru red uh ya keburu ke dalam Jogu nya keburu ke dalam semuanya 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 guys ya Pak kita bisa oke aduh agak lama sih nambah darah sih dia guys malah kemencet skill empat ya wah gila parah tuh waduh nambah darah guys jadi udah setengah lagi darahnya si Jogu dan darah si unitas habis setengah oke lah nggak papa ya kalau emang nggak bisa kita coba lagi ya ini harusnya bisa sih ini bisa sih kita harus munculin si Angel Jogu ya oh iya saya lupa pakai skill 1 ya karena skill 1 nya itu lumayan sakit cuy ini tuh tapi kita nggak dapet bab ini ya kita nggak dapet bab warna biru makanya enggak terlalu gede mengana coba nah iya kita nggak terlalu gede kita nggak terlalu gede dan disini Jogu nya ngamuk kalau kita ulti langsung mati kayaknya uh sakit banget sih Jogu nya yang sakit ya bukan cukup mas waduh duduk darahnya udah sekarat kayaknya gini tadi si Jogu nya pakai itu pakai yang siel ya makanya susah banget buat salah satu belakang udihnya mati nih aku mati nih waktu belum mati juga guys sulit ya penasun lagi waduh nggak bisa guys kalau dulu ini mas Hai Oke ambil dulu ini mumpung tak ulti sekarang harusnya mati nih harusnya berubah dia Wow bener berubah Oke kita pakai cepat penakah kita ambil darah dulu guys kita ambil darah dulu guys kita ambil darah dulu kita tinggatin skill dulu karena sejauh ini udah ngamuk men gak terlalu banyak ya nambah darahnya ya ambil lubat biru lagi dan ini lagi Oh kita ulti aja lah saya sakit nih Aduh dia keburu kedalem ya kita bisa ngalahin ya cuman agak agak selulah kita juga perlu darah buat ini buat nambahin waduh ini udah udah banyak guys gila enggak 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 pecah-pecah lu sambil ini ajalah oke kita ulti kita langsung-langsung pukul rata aja lah di dalam dan darahnya udah bocor guys darahnya sejauh udah bocor kenapa dia nggak dapet itu guys waduh duduk udah 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 mulai ngamuk guys udah mulai ngamuk ya kita perlu darah kita perlu darah nice kita dapat darah nah jogonya diem guys mati nih harusnya mati ya oke akhirnya kita bisa mengalahkan jogu meskipun lama banget guys tiga ya dan disini mendapatkan total waktu 5 menit 58 detik gila parah banget lama banget ini guys dan menurut saya sih lumayan lama ya tapi ini solo ya solo-solo battle jadi cuman pakai satu karakter luar cuman agak lama bisa ya bisa menang jadi mungkin nanti jika kalian pengen solo gitu pakai kertas utamain udah level 80 skillnya udah maksimal dan juga equipmentnya pelangi dapat 30W oke guys jadi jika kalian punya request yang lagi buat solo level nightmare yang mungkin challenge tinggal dikomen aja nanti saya bakal bikin jadi terima kasih udah menonton sampai jumpa di video selanjutnya 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 selanjutnya